Intro Kita kedatangan aktor ganteng yang awet muda banget Bisa gini-gitu juga omak Apa? Gak bisa Benen banget ya mau mainan gitu ya Gaget-gaget Ini pokoknya bikin seger siang hari ini ya Kita panggil langsung ini dia Gunawa Apa kabar Mas Gun? Baik-baik Semuanya Tapi Mas Gunong juga nge-gym juga ya Nge-gym Tapi nge-gym punya bedalah Kalau kita kira-kira di gini Oh iya betul ya Oke kita ada video yang harus diklarifikasi nih Coba kita lihat tayangannya ya Oke duduk-duduk Oke Nah ini katanya dulu ini sempet jadi penjaga stun snack juga ya? Iya betul Betul Di? Di Dufan Oh di Dufan Dufan Lalu bukan ikut parade mah dulu 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 Tiba-tiba disuruh bos Lo pake baju atribut ini Pas liat Wah Kile Baju itulah Yang dipake Oh Panas tuh ya mas ya Bukan panas Dukir Pake otak panas Dulu 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 Mas pake baju badut berapa jam? Dua jam Dua jam Dua jam Itu dibayarnya berapa tuh mas? Kalau boleh tau? Saya inget saya itu 8.500 Bayang Tahun? Tahun semenlapan Sebilan puluhan lah Aku belum lahir aku tahun 2000 Dulu Sabar Ya saya udah sabar banget mas ini Kalau gak sabar udah gak ada disini Aku jadi yang lebih sabar Besok banget loh Oke Nah jadi Abis dari situ baru ikut model atau gimana sih? Enggak tuh perjalanan masih jauh Masih jauh lagi tuh? Masih jauh lagi Masih jauh Emang justru ikut model pas udah lulus SMA ya? Bukan dari jaman-jaman SMP SMA gitu? Enggak Enggak Dulu SMA SMA kerja dulu Ya itu salah satu butik lah ya Iya Karena harus kuliah hampir kerja gitu Oke Terus ya Alhamdulillah ternyata gini Akhirnya proses dari model, sinetron semuanya begitu ya? Iya Keren Ini sekarang kita mau reka-rekaan ceritanya Mas Gunawan lagi jualan pake kostum badut Tiba-tiba ada satu keluarga Ayu dan Igun Bawa anaknya Wendy yang lagi nangis-nangis Ya Ayo mas Yuk Maksudnya suaminya Suaminya Ayu badut apa gimana? Gimana? Maaf Oh Oh Pake ini bajunya dipake apa engga? Iya Dipake Oh gitu waduh ribet amat ya Ribet ya gak mau kan makanya harusnya party tuh nanya di awal Mas Gunawan mau gak pake Baik Bener kan Mas Gimana udah pake ga begini Mau say ya Pake itu aja kan Makanya-makanya tuh Kan gini-gini nih kadang bintang-bintang Bintang-bintang Ayo Masa lo Ya Ada tangisan-tangisan Iya ribet kan Mas Pasti Iya Pasti Bener Jadi bad mood nih bintang tawar Iya bete Ayo 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 Mas Gunawan udah bete Lo ngacek ke Mas Gunawan Mas Gunawan tadi bete lo gue nyaris gue lagi giniin Wah Gitu 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 Tanya mau pake bajunya atau engga lo harus tanya dari awal ya atau bete Pasti tau Pake baju badut engga Lu ngomong pelan-pelan coba Lu ngomong pelan-pelan Lu bilang Mas Gunawan gak mau Ya karena kan jadi ribet ini kan musti ganti lagi Ini lagi Gitu Mas Gunawan Kan tadi kan kita ada nengkadegen ya Oke baju Udah di briefing belum Udah Belum Belum Tidak udah si tau Tuh Udah pa Udah pa jangan diadenin Udah pa jangan diadenin Udah pa jangan diadenin Udah pa Gini aja Kalo gak gini aja Kan udah tau ceritanya gimana kan Ayo 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 Biar lo ngerasain Ini salah tepes matanya Oma dong Oke Lu longer lama Ananya Engga Lu masa udah begini jadi badut sih Pertuangannya kan udah lama banget Gila deh Ayo 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 Pakai celananya, kalau mereka adegan itu harus komplit. Pakai celananya. Mereka adegan jangan males, nanti aku gak tau. Gak apa-apa. Yaudah gak apa-apa. Oke. Nenek. Yaudah, lu jadi badut. Rambutnya weh, rambutnya weh. Rambut, rambut, rambut. Ini, ini. Buat, ini tarik naga, sepatunya dikeluarin. Yaudah, susah, yaudah. Ayo Mama Ella, ayo. Hidung, hidung. Nah. Masuk nalai, langsung aja ya? Oh ya, siap. Makasih, makasih. Kira-kira begitu atau enggak, reka adegannya? Oke, iya, iya, benar-benar. Eh, kalau lu sampai salah-salah, dia bisa tersinggung loh. Iya, iya. Pake mic-nya dong, party. Action. Sayang, ayo kita main-main wahana yuk. Ya, asik asik. Akhirnya. Main wahana. Ya. Mau lihat badut enggak. Adeh, 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 adeh. Adeh, adeh. Adeh, adeh, adeh. Adeh, 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 adeh. Gak mau kata 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 mama kata mama kata mama kalau badut lucu mah Ini serem ah mukanya kayak nenek lampir mah Ayo 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 Tapi berarti pada saat itu tuh hitungannya gajian atau perhari 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 Aku ada artikel lagi mau kita bahas coba artikelnya adalah Cinta bermula dari potong rambut pernikahan gunawan dan lala tetap harmonis Amin Jadi sampai hari ini berapa tahun mas? Udah 18 tahun 18 tahun Oh kemarin anaknya kan kesini kan coba Anak berapa sekarang? Dua Udah gede loh Udah jadi temen Udah jalan kemana-mana udah bareng ya Bisa tuker-tukeran baju, sepatu Udah satu ukuran sekarang Kalau mas Dimas udah menikah? Udah Anak ada? Anak satu umur tiga tahun Udah kuliah ya Udah kuliah gitu Anaknya umur tiga tahun masa kuliah Mungkin boleh main sama anaknya Igun kali ya Ya aku banget ya Udah gitu Udah gede banget ya 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 Masih banyak, masih belajar ya intilah. Rumah tangga itu masih belajar. Oke, nah berarti kalau sama istri ketemu di salon, jadi pas lagi potong rambut? Iya, iya. Sebelah-sebelahan? Beseberangan malah. Kode-kodean lewat kaca ya, liat-liatan ya. Hmm, banget deh. Kayaknya pengalaman deh, pengalaman juga. Sering, customer sering gitu. Aku ada salon di Bintaro mas. Oh, boleh dong coba sana. Iya, ayo potong. Abis dari sini dia kerja situ. Iya, ntar jam setengah tiga aku ke salon. Oh. Namanya apa salonnya? Ipan Gunawan Hair Studio. Ipan Gunawan Hair Studio. Jadi serba bisa lah ya. Bisa, bisa. Potong, potong bebek angsa juga. Oh, iya. Lucu. Lucu, lucu. Tapi gimana minta kontak istri? Hah? Apa sih? Waktu lagi di salon, gimana awal bisa ketemu sama Mbak Lala? Oh, biasanya kan ada yang megang rambut yang dressernya gitu. Terus, eh. Ya, terus. Terus, tiba-tiba. Mas, dapet salam mas. Ah, yang mana? Oh, itu itu. Saya juga bilang, salam lagi dia kembali. Gitu. Ya, awalnya dari situ. Justru dari yang motor rambut. Awalnya yaudah, perkenalan aja. Oh. Akhirnya nyalon bareng di situ juga? Iya. Ini janjian deh tuh, dia ngasih tau. Eh, hari ini dia dateng loh. Yaudah saya dateng. Oh. Biar ala-ala ya. Padahal saya nggak motong rambut. Saya mau cuci doang. Alah aja. Alah aja. Oke. Nah ini, tapi kalau sama istri nih gitu, biasanya kalau ngobrol tentang anak apa sih pembahasannya? Sekolah ya. Lebih banyak ke masa depannya. Nanti mau seperti apa dan bagaimana. Terus, sekarang ini kan memang sangat dikhawatirkan dengan pergaulan lah. Apalagi dengan teknologi dan semacam-macam. Tapi ya kita harus jaga tetap lah di garisnya. Dan jangan dibatasi sewaktu dia pengen berkreasi. Oke. Nah, spesial sekarang ini. Terakhir ketemu? Terakhir yang di salon itu inget nggak namanya siapa? Masih inget. Siapa? Edi. Edi kan? Edi. Itu kan penting banget dong, Mas. Sekarang terakhir di? Dia masih di Indonesia. Dia masih di Indonesia. Dia masih di Indonesia. Di Indonesia. Kalau Mbak Lala lagi di? Di Singapura? Singapura ya. Tapi kan sebenarnya sudah melewati karantina yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Akhirnya bagaimana kalau sekarang ini kita temukan dengan Mbak Lala. Ya. Ini dia Mbak Lala dan orang salonnya. Ya. Saatnya dipastikan. Ayak. Alba. Ben care. Saya di briefing sama party harus gitu katanya, kenalin sama kita berdua, ini namanya Lala, saya Ijo. Halo, jam berapa tadi sampenya? Dari Singapura. Kita berangkat jam 3 pagi. Berapa? Jam 3 pagi berangkat dari Singapura. Dari Singapura. Dari Kampung Rambutan jam berapa? Bicanda dia, mah. Eh, mohon maaf, kita dari Singapura bukan landingnya di Kampung Rambutan. Kita landingnya di Mekarsari. Mas, itu yang Baji Putih temen gymnya ya? Iya, iya. Oke, Mbak Lala. Itu ada Mas Gun. Ini gak kangen. Apa? Gak kangen. Gak, aku takut diserboh sama netizen lah. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Emang Mbak Lala, kalau boleh tahu Mbak Lala di Singapura tuh ngapain sih Mbak Lala? Aku, aku nyuci. Aku nyuci, aku beres-beres rumah. Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Gak, gak. Wendy, lu lagi gitu tuh okservasi ke Ruben kan? Gak, gak. Gak, gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak. Gak, gak Pakai gini kan jam media dulu gaul sama Dedek Keci. Siapa? Saya Almarhum. Pelopor? Ini sebenarnya anak. Ini, enggak, ini klien eike di salon. Siapa? Ini Lala. Panjangannya tingki-winkki lalak kodipsi. Oke aku punya kebersamaan Gunawan dan juga keluarga. Coba kita lihat ya. Tuh, cakep loh nek. Iya cakep nek. Kamu ingat gak waktu aku ulang tahun? Tuh. Bagus rambut eke ya mak. Tuh. Kairu mana Kaira? Siapa? Kairu Kaira mana? Ada mereka disana gak ikut mas. Kalo takut sama dia nih. Gimana tuh? Kau diem ya? Ada lagi? Udah hapsa hapsa. Abis. Nah jadi kalo mbak Lala sama anak-anak di Singapura? Iya. Gimana Kairu? Eh iya. Mbak. Benar Mbak. Jauh dong. Kairu sama siapa namanya mas? Kairu Kaira. Kairu Kaira. Emang di Singapura gak ikut dia. Sekolah. Sekolah. Mbak abis berenang rumah apa gimana sih itu? Kemudian. Gua aja bener. Mbak Lala tuh tiap 5 menit harus make up. Bener. Oh iya iya. Ma. Ma. Ma inget dulu waktu. Ma inget dulu waktu pertama kali. Lo ngenalin Gunawan ke Lala gimana? Ya waktu itu sih sebenernya. Nih maaf ya aku buka ya sebenernya. Waktu sebelum Gunawan kenal sama Mbak Lala tuh. Gunawan WA aku. Eh. Jangan main balik aja. Ntar yang beli tiket gua siapa? Ayo wajah sehat. Ayo sehat. Ayo. Oke ini. Sebagai penjaga salon mas. Ya. Gimana awalnya ketemu sama Mbak Lala? Gimana beloknya? Gimana beloknya? Mas. Ya. Enggak. Lu kuat ya. Dia gak impersonet lu. Lu kuat ya dia gak nyendir lu kok. Lagi itu. Ya. Oke. Ini kita. Eh cantik. Tadi liat Mbak Lala gak? Eh gak liat. Hah? Aku gak liat. Aku liat temennya doang tadi. Oh ada Mbak Lala tadi. Maksudnya gak ketemu. Enggak. Gak ketemu. Mau manggil Mbak Lala lagi dong? Jangan dong. Sayang kayaknya rambut kamu kering apa bermasalah deh. Iya kayaknya rambut aku ya. Iya. Aduh aku baru tau nih. Kamu mau kemana sih? Iya aku mau nyamperin ada temen aku ada dokter Tata. Oh salam buat dokter Tata ya. Tata ya. Tata ya. Tata ya. Tata ya. Tata ya.